Salah seorang dosen di kota Cimahi yang inovasi merubah konsep perpustakaan konvensional jadi lebih modern. Lian dikitu dirinya remen medar materi di luar kelas pikan mahasiswa. Kukitana prak-perakan di alajar OG jadi lebih kerasa, lebih pikar sepentur temat tak bosan. Nyaita Lukman Munawar Fauzi, salah seorang dosen program studi ilmu pemerintahan di kota Cimahi. Deg-deganana beda jeng ilaharna dosen. Muni yang tina kalo wang nitenan kurang nakarep macabarudak ayena, dirinya ngarubah konsep perpustakaan konvensional jadi lebih modern. Sapa poinna dirinya nguriling tihiji fakultas ke fakultas sejen maka mobil pulas hideng hasil kustom milikna, anu bagian bagasina dirubah jadi perpustakaan. Eta konsep perpustakaan anu katalah mobil literasi te ditaratasi saprak dua tahun katompernaken. Masih cik dirina, tarekah ngaronjatken karap macabarudak milenial, kudu disorang makai konsep anu modern kawas awajena. Kiwari jumlah buku di etap perpustakaan nitih da 85 judul anu ngawengku widang ilmu politik, pemerintahan, sastra tepika masak. Dirina ngerong, mangpirang buku anu disayagaken, mampu nyumponan kabutuh mahasiswa. Lian Timu Kalapak, buku di Jero Mobil, dirina ogera menmedar materi kuliah di luarin kelas, pikir mahasiswa anuker memejeh nanya rusun skripsi. Kukituna, prak-prakan dilajar jadi lewih resep. Prak-prakan dilajar di salu arin kelas, ilaharna ancokinen mahasiswa anuker bimbingan, dumih dinat tingkat akhir butuh suasana di salu arin kelas. Oke, mobil literasi ini menjadi sebuah gerakan yang coba saya buat. Kenapa ini menjadi penting? Karena untuk membaca itu, mau nggak mau kita harus membuat sebuah hal yang berbeda. Konsep untuk mobil literasi ini sudah saya buat sekitar 2 tahun yang lalu. Kenapa ini menjadi penting? Karena untuk mengikuti kekinian dalam menikmati literasi yang ada. Proses pembelajaran di luar kelas, biasanya saya buka untuk teman-teman yang sedang melaksanakan bimbingan, karena pada di tingkatan akhir biasanya mereka membutuhkan suasana baru juga, bukan hanya di kelas. Di samping itu karena saya masuk salah satu komunitas mobil juga, di saat kami mengadakan kegiatan touring ke beberapa tempat di daerah, biasanya bukan hanya kegiatan bakti sosial tuh. Kita juga membuka literasi perpustakaan mobil ini, terutama buat masyarakat sekitar, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, sampai dengan anak-anak. Tentu judul buku ini setiap saya bawa untuk hari ini ada sekitar 85 judul buku. Ini sesuai dengan sasaran di mana mobil ini saya bawa. Mahasiswa Ngeces Genjeng Lengan, Mobil Literasi Mangrupa Inovasi NUHD. Pribadi sebagai mahasiswa itu merupakan sesuatu yang revolusioner ya, karena mahasiswa itu identik dengan adanya di kelas gitu. Tapi dengan kita belajar di luar itu, membuka pandangan kita juga bahwa belajar itu tidak selalu membosankan, bahwa belajar itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi mahasiswa, apalagi ditambah dengan dosen yang didukung dan kompeten. Jadi dosennya itu bisa membawa kita kepada suasana yang lebih nyaman. Sebenarnya untuk metode kuliah di luar ruangan ini sebenarnya sudah terbiasa di sini. Di sini itu untuk beberapa mata kuliah memang sudah ada yang terjadi di luar ruangan seperti ini. Namun untuk beberapa dosen tersebut, ada yang cukup intens dengan mahasiswa, ada pun dengan yang hanya memberikan materi-materi yang apa perlu dipersampaikan. Contohnya Bapak Lukman ini, dia itu dosen yang memang pengajarannya sangat dekat terhadap mahasiswa. Banyak tentang mobil yang saya ingin perlustakaan ini. Kalau menurut saya itu bagus ya. Lukman Bogara Rancang bakal muka sahabara pos tepikalu warin kampus. Nah, begitu na, mobil literasi bisa kerasa mangpatna ku masyarakat lianti mahasiswa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV